Pada zaman Nabi Muhammad, ada seorang pemuda bermata biru, rambutnya merah, pundaknya lapang panjang, berpenampilan cukup tampan, kulitnya kemerah-merahan, dagunya menempel di dada, selalu melihat pada tempat sujudnya, tangan kanannya menumpang pada tangan kirinya. Ahli membaca Al-Quran dan menangis, pakaiannya hanya dua helai, sudah kusut, yang satu untuk penutup badan dan yang satunya untuk selendangan. Tiada orang yang menghiraukan, tak dikenal oleh penduduk bumi akan tetapi sangat terkenal di langit. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi bersabda, suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Dalam riwayat lain, yakni hadis riwayat Ahmad, nomor 15377, telah menceritakan kepada kami Abu Nuwaim berkata, telah menceritakan kepada kami syarik dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Abdurrahman bin Abu Laila berkata, ada seorang laki-laki dari penduduk Syam berseru pada perang Sifin, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais Al-Korni? Mereka berkata, benar, Abdurrahman bin Abu Laila berkata, bahwa saya mendengar Rasulullah, di antara para tabiin yang terbaik, adalah Uwais Al-Korni. Dia, jika bersumpah demi Allah, pasti terkabul. Pada hari kiamat nanti, ketika semua ahli ibadah dipanggil disuruh masuk surga, dia justru dipanggil agar berhenti dahulu, dan disuruh memberi syafaat. Ternyata Allah memberi izin dia untuk memberi syafaat sejumlah kobilah robiah dan kobilah mudor, semua dimasukkan surga tak ada yang ketinggalan karenanya. Dia adalah Uwais Al-Korni. Ia tak dikenal banyak orang dan juga miskin, banyak orang suka menertawakan, mengolok-olok, dan menuduhnya sebagai tukang membuju, tukang mencuri serta berbagai macam umpatan dan penghinaan lainnya. Seorang fukoha negeri kufah, karena ingin duduk dengannya, memberinya hadiah dua helai pakaian, tapi tak berhasil dengan baik, karena hadiah pakaian tadi diterima lalu dikembalikan lagi olehnya, seraya berkata, Aku khawatir, nanti sebagian orang menuduh aku, dari mana kamu dapatkan pakaian itu, kalau tidak dari membujuk, pasti dari mencuri. Dalam hadis riwayat muslim, Nabi bersabda, sesungguhnya tabiin yang terbaik adalah seorang pria yang bernama, Uwais. Ia memiliki seorang ibu dan dulunya berpenyakit kulit, tubuhnya ada putih-putih. Perintahkanlah padanya untuk meminta ampun untuk kalian. Pemuda dari Yaman ini telah lama menjadi yatim, tak punya sanak famili, kecuali hanya ibunya yang telah tua renta dan lumpuh. Hanya penglihatan kabur yang masih tersisa. Untuk mencukupi kehidupannya, sehari-hari Uwais bekerja sebagai penggembala kambing. Upah yang diterimanya hanya cukup untuk sekedar menopang kesehariannya bersama sang ibu. Bila ada kelebihan, ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti keadaannya. Kesibukannya sebagai penggembala domba dan merawat ibunya yang lumpuh dan buta, tidak mempengaruhi kegigihan ibadahnya, ia tetap melakukan puasa di siang hari dan bermunajat di malam harinya. Uwais Al-Korni telah memeluk Islam pada masa negeri Yaman mendengar seruan baginda Nabi Muhammad yang telah mengetuk pintu hati mereka untuk menyembah Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang tak ada sekutu baginya. Islam mendidik setiap pemeluknya agar berakhlak luhur. Peraturan-peraturan yang terdapat di dalamnya sangat menarik hati Uwais, sehingga setelah seruan Islam datang di negeri Yaman, ia segera memeluknya, karena selama ini hati Uwais selalu merindukan datangnya kebenaran. Banyak tetangganya yang telah memeluk Islam pergi ke Madinah untuk mendengarkan ajaran Nabi secara langsung. Sekembalinya di Yaman, mereka memperbarui rumah tangga mereka dengan cara kehidupan Islam. Alangkah sedihnya hati Uwais setiap melihat tetangganya yang baru datang dari Madinah. Mereka itu telah bertamu dan bertemu dengan kekasih Allah penghulu para Nabi, sedang ia sendiri belum. Kecintaannya kepada Rasulullah menumbuhkan kerinduan yang kuat untuk bertemu dengan sang kekasih, tapi apalah daya ia tak punya bekal yang cukup untuk ke Madinah, dan yang lebih ia beratkan adalah sang ibu yang jika ia pergi, tak ada yang merawatnya. Diceritakan ketika terjadi Perang Uhud, Rasulullah mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya. Kabar ini akhirnya terdengar oleh Uwais. Ia segera memukul giginya dengan batu hingga patah. Hal tersebut dilakukan sebagai bukti kecintaannya kepada Baginda Nabi, sekalipun ia belum pernah melihatnya. Hari berganti dan musim berlalu, dan kerinduan yang tak terbendung membuat hasrat untuk bertemu tak dapat dipendam lagi. Uwais merenungkan diri dan bertanya dalam hati, kapankah ia dapat mensiarahi nabinya dan memandang wajah beliau dari dekat? Tapi, bukankah ia mempunyai ibu yang sangat membutuhkan perawatannya dan tak tega ditinggalkan sendiri, hatinya selalu gelisah, siang dan malam menahan kerinduan untuk berjumpa. Akhirnya, pada suatu hari Uwais mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan memohon izin kepada ibunya agar diperkenankan pergi mensiarahi Nabi di Madinah. Sang ibu, walaupun telah uzur, merasa terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Beliau memaklumi perasaan Uwais dan berkata, Pergilah wahai anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa, segeralah engkau kembali pulang. Dengan rasa gembira, ia berkemas untuk berangkat dan tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkan serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sambil menciumi sang ibu, berangkatlah Uwais menuju Madinah yang berjarak kurang lebih 400 km dari Yaman. Medan yang begitu ganas dilaluinya, tak peduli penyamun gurun pasir, bukit yang curam, gurun pasir yang luas yang dapat menyesatkan dan begitu panas di siang hari, serta begitu dingin di malam hari, semuanya dilalui demi bertemu dan dapat memandang sepuas-puasnya para sebaginda Nabi yang selama ini dirindukannya. Tibalah Uwais Al-Korni di kota Madinah. Segera ia menuju ke rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah Sayyidatina Aisyah sambil menjawab salam Uwais. Segera saja Uwais menanyakan Nabi yang ingin dijumpainya. Namun ternyata beliau tidak berada di rumah, melainkan berada di medan perang. Betapa kecewa hati sang perindu dari jauh ingin berjumpa tetapi yang dirindukannya tak berada di rumah. Dalam hatinya bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang. Tapi, kapan kah beliau pulang? Sedangkan masih terngiang di telinga pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu, agar ia cepat pulang ke Yaman, engkau harus lekas pulang. Karena ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya tersebut telah mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi. Ia akhirnya dengan terpaksa mohon pamit kepada Sayyidatina Aisyah untuk segera pulang ke negerinya. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi dan melangkah pulang dengan perasaan haru. Sepulangnya dari perang, Nabi langsung menanyakan tentang kedatangan orang yang mencarinya. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Uwais Al-Korni adalah anak yang taat kepada ibunya. Ia adalah penghuni langit, sangat terkenal di langit. Mendengar perkataan Baginda Rasulullah Sayyidatina Aisyah dan para sahabatnya tertegun. Menurut informasi Sayyidatina Aisyah, memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang kembali ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Rasulullah bersabda, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, Uwais Al-Korni, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah-tengah telapak tangannya. Sesudah itu, Nabi memandang kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar dan bersabda, suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya, dia adalah penghuni langit dan bukan penghuni bumi. Tahun terus berjalan dan tak lama kemudian Nabi wafat hingga kehalifahan Sayyidina Abu Bakar al-Syidik. Lalu berganti Halifah Umar. Suatu ketika, Halifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Korni, sang penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kepada Sayyidina Ali untuk mencarinya bersama. Sejak itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, beliau berdua selalu menanyakan tentang Uwais Al-Korni, apakah ia turut bersama mereka. Di antara kafilah-kafilah itu ada yang merasa heran, apakah sebenarnya yang terjadi sampai-sampai ia dicari oleh beliau berdua. Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syamsilih berganti, membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais Al-Korni turut bersama rombongan kafilah menuju kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang datang dari Yaman, segera Halifah Umar dan Sayyidina Ali mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais turut bersama mereka. Rombongan itu mengatakan bahwa ia ada bersama mereka dan sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, beliau berdua bergegas pergi menemui Uwais Al-Korni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Halifah Umar dan Sayyidina Ali memberi salam. Namun rupanya Uwais sedang melaksanakan sholat. Setelah mengakhiri sholatnya, Uwais menjawab salam kedua tamu agung tersebut sambil bersalaman. Sewaktu berjabatan, Halifah Umar segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais sebagaimana pernah disabdakan oleh baginda Nabi. Memang benar, dia penghuni langit dan ditanya Uwais oleh kedua tamu tersebut, siapakah nama saudara? Abdullah jawab Uwais. Mendengar jawaban itu, kedua sahabat pun tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Korni. Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya, ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya, Halifah Umar dan Ali memohon agar Uwais berkenan mendoakan untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Halifah, sayalah yang harus meminta doa kepada kalian. Mendengar perkataan Uwais, Halifah berkata, kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Korni akhirnya mengangkat kedua tangannya, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Halifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menolak dengan halus dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Setelah kejadian itu, nama Uwais kembali tenggelam tak terdengar beritanya. Tapi ada seorang lelaki pernah bertemu dan ditolong oleh Uwais. Waktu itu kami sedang berada di atas kapal menuju tanah Arab bersama para pedagang. Tanpa disangka-sangka, angin topan berhembus dengan kencang. Akibatnya, hempasan ombak menghantam kapal kami sehingga air laut masuk ke dalam kapal dan menyebabkan kapal semakin berat. Pada saat itu, kami melihat seorang laki-laki yang mengenakan selimut berbulu di pojok kapal yang kami tumpangi, lalu kami memanggilnya. Lelaki itu keluar dari kapal dan melakukan sholat di atas air. Betapa terkejutnya kami melihat kejadian itu. Wahai Waliullah, tolonglah kami. Tetapi lelaki itu tidak menoleh. Lalu kami berseru lagi, demi zat yang telah memberimu kekuatan beribadah, tolonglah kami. Lelaki itu menoleh kepada kami dan berkata, Apa yang terjadi? Tidakkah engkau melihat bahwa kapal dihembus angin dan dihantam ombak, tanya kami. Dekatkanlah diri kalian pada Allah, katanya. Kami telah melakukannya. Keluarlah kalian dari kapal dengan membaca Bismillah. Kami pun keluar dari kapal satu persatu dan berkumpul di dekat itu. Pada saat itu, jumlah kami 500 jiwa lebih. Sungguh ajaib, kami semua tidak tenggelam, sedangkan perahu kami berikut isinya tenggelam ke dasar laut. Lalu orang itu berkata pada kami, Tak apalah harta kalian menjadi korban asalkan kalian semua selamat. Demi Allah, kami ingin tahu, siapakah nama Tuhan? Tanya kami, Uwais Al-Korni. Jawabnya dengan singkat. Kemudian kami berkata lagi kepadanya, sesungguhnya harta yang ada di kapal tersebut adalah milik orang-orang fakir di Madinah yang dikirim oleh orang Mesir. Jika Allah mengembalikan harta kalian, apakah kalian akan membagi-bagikannya kepada orang-orang fakir di Madinah? Tanyanya, Ya, jawab kami. Orang itu pun melaksanakan sholat dua rakaat di atas air, lalu berdoa. Setelah Uwais Al-Korni mengucap salam, tiba-tiba kapal itu muncul ke permukaan air, lalu kami menumpanginya dan meneruskan perjalanan. Setibanya di Madinah, kami membagi-bagikan seluruh harta kepada orang-orang fakir di Madinah, tidak satu pun yang tertinggal. Beberapa waktu kemudian, tersiar kabar kalau Uwais Al-Korni telah pulang ke Rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikavani, di sana sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkavaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya. Di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Dan Sheikh Abdullah bin Salamah menjelaskan, Ketika aku ikut mengurusi jenazahnya hingga aku pulang dari mengantarkan jenazahnya, lalu aku bermaksud untuk kembali ke tempat penguburannya guna memberi tanda pada kuburannya, akan tetapi sudah tak terlihat ada bekas kuburannya. Sheikh Abdullah bin Salamah adalah orang yang pernah ikut berperang bersama Uwais Al-Korni pada masa pemerintahan Sayyidina Umar. Meninggalnya Uwais Al-Korni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya, padahal Uwais adalah seorang fakir yang tak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau wahai Uwais Al-Korni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa? Yang kerjanya hanyalah sebagai penggembala domba dan unta. Tapi ketika hari wafatmu, engkau telah menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya siapa, Uwais Al-Korni. Ternyata ia tak terkenal di bumi tapi menjadi terkenal di langit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!